Intro Hari ini di Kaupaten Brebes diumumkan hasil seleksi PPDB online yang ada di 40 sekolah SMP negeri di Kaupaten Brebes Sementara untuk sekolah SMP swasta belum ada satupun yang menggelar pendaftaran siswa baru melalui online Kabit Dikdas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kaupaten Brebes Juwita Asmara menjelaskan untuk 12 sekolah SMP negeri belum bisa menggelar PPDB online dikarenakan ada beberapa faktor yang pertama yakni kendala jaringan internet serta anggaran yang terbatas baru mampu untuk menyuplai jaringan internet bagi 40 sekolah SMP negeri Negeri itu sekitar 52 se-SMP negeri tetapi yang menyelenggarakan PPDB online itu hanya 40 sekolah negeri sekolah SMP negeri kenapa Bu? karena di DPA kami hanya ada 40 sekolah dan lainnya adalah kendala geografis penjelenggaran PPDB online MOU-nya dengan telekomsel hanya bisa dikabar 40 sebenarnya kalau pihak dari beliau telekomsel itu bisa menurunkan harga kami bisa lebih banyak lagi sekolah yang menyelenggarakan PPDB online salah satu sekolah yang menggelar PPDB online yakni SMP Negeri 2 Berbes dimana sekolah tersebut kendala yang dihadapi yakni bagi wali murid yang masih ragu mendaftarkan anaknya melalui online sehingga pihak sekolah memfasilitasi komputer sekolah bagi peserta PPDB online di SMP Negeri 2 Berbes sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh dinas itu diawali dengan sosialisasi nah setelah sosialisasi seperti apa sosialisasi? sosialisasi berarti mencapai informasi bahwa kapan akan diselenggarakan PPDB caranya bagaimana dan lainnya terus juga ada simulasi simulasi ya cara mendaftarnya bagaimana setelah itu masuk proses pendaftaran ada pun peserta PPDB online ada 4 jalur yang diterima untuk jalur zonasi yang diterima 50% jalur prestasi maksimal 20% jalur afirmasi maksimal 15% dan jalur perpindahan domisili orang tua maksimal 5% Rian Doko, RCTV Berbes Terima kasih